Pemirsa diduga serobot saluran air oleh bangunan RUKO, Ketua RT 11 Kelurahan Pulit Penjaringan Jakarta Utara bersih tegang dengan seorang pengusaha. Ketua RT sempat memberikan teguran terkait hal ini, namun tidak ada tanggapan. Ketua RT 11 Kelurahan Pulit Penjaringan Jakarta Utara ini tengah berdebat dengan pemilik usaha di Jalan Niaga Blok Z mengenai tata ruang dan saluran air. Menurut Ketua RT seharusnya Jalan Niaga di kawasan ini selebar 18 meter. Namun diduga diserobot oleh puluhan RUKO hingga kini tersisa 7 meter saja. Selain jalanan, RUKO juga diduga mengambil lahan saluran air, hingga kawasan ini sering tergenang air apabila terguyur hujan. Ketua RT sempat memberikan teguran namun tidak ada tanggapan. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini, yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat, dan tidak ada IMB, namanya ini bangunan liar. Dari 42 pemilik RUKO, satu diantaranya sudah menyadari kesalahannya sudah membongkar kembali bangunan untuk fungsi bahu jalan dan saluran air. Ini bahu jalan. Ketua RT juga mengaku sudah melayangkan surat terkait hal ini kepada pihak kelurahan dan kejamatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AY News, Melaporkan.